Sahabat Alkitab, saat ini kita akan membahas tentang pluralisme agama. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami membahas pluralisme agama. Tuhan memberikan pencerahan, roh kudus yang memampukan kami untuk dapat melayani dengan baik, menyampaikan firman Tuhan, dan juga Tuhan memimpin supaya hati kami semua yang mendengar terbuka. Apapun agama atau kepercayaan kami, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicara lah kepada kami secara pribadi, secara nyata ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sahabat Alkitab, sebelum kita memulai, silakan teman-teman pikirkan, menurut teman-teman, Orang-orang yang gak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, alias mereka yang menolak Yesus, menurut kalian masuk surga atau enggak? Mungkin kalian punya teman yang baik-baik banget, tapi gak mau menerima Yesus Kristus. Apa dia masuk neraka? Coba pikirkan sebentar. Sekarang kita akan membaca Kitab Yosua, fasal 24, ayat 14-15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu adalah yang tertulis di dalam Kitab Yosua, fasal 24, ayat 14-15. Ini nih, kehidupan yang dihadapi Yosua dan orang-orang percaya lainnya di zaman Taurat dan perjanjian lama. Kira-kira 3.500 tahun yang lalu dari zaman kita sekarang, atau 1.500 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Inilah kehidupan yang dihadapi Yosua dan orang-orang percaya lainnya. Perhatikan, mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa penyembah berhala dengan dewa-dewanya masing-masing. Ini adalah peta Holy Land atau Tanah Suci di zaman sekarang dicampur dengan zaman dulu. Teman-teman bisa lihat di sana yang tulisannya merah. Warna merah itu adalah negara-negara di zaman sekarang. Ada Libanon, Syria, Israel, Jordan, kemudian Saudi Arabia, ada Mesir. Dan tulisan yang warnanya hitam itu adalah negeri atau kota-kota di zaman dulu, di zaman Taurat. Ada Gosien, ada Amalek, ada Edom, ada Moab, ada Amon, ada Funisia, ada Gesur. Nah, ternyata kita belajar satu prinsip, satu hal. Pluralitas di zaman Yosua itu juga kita alami di zaman sekarang. Atau kebalikannya, pluralitas di zaman sekarang juga terjadi di zaman Yosua. Ada banyak agama, ada banyak kepercayaan dengan dewa-dewanya masing-masing, dengan jalan keselamatannya masing-masing, dengan surganya masing-masing. Nah, sahabat Alkitab dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pluralitas merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan adanya beragam kelompok atau entitas dalam suatu masyarakat atau organisasi, masing-masing dengan karakteristik dan identitasnya sendiri. Betul ya? Ini dapat merujuk pada perbedaan dalam etnis, agama, budaya, bahasa, dan faktor lainnya. Jadi pluralitas agama adalah sebuah konsep yang mengakui keberagaman dan keberadaan agama baik secara struktural maupun kultural. Pluralitas dalam konteks zaman Yosua, terutama dalam perjanjian lama, mencakup realitas keberagaman, agama, dan kepercayaan di wilayah tersebut. Dalam sejarah bangsa Israel, di negeri Kanaan terdapat beragam suku bangsa dengan dewa-dewa mereka sendiri. Bangsa Israel seringkali diperhadapkan pada pengaruh keberagaman, kepercayaan, dan dewa-dewa dari budaya sekitar. Jadi, agama Kanaan itu bersifat politeistis atau mempercayai banyak dewa dan dalam beberapa kasus bersifat monolatristis. Wow, apa itu? Secara sederhana, politeistis itu punya banyak dewa, sedangkan monolatristis itu dari banyak dewa itu dipilih satu dewa saja. Dalam konteks agama Kanaan, terdapat banyak dewa dan dewi yang dipuja seperti Baal, Asyirah, Molok, Dagon, Astoret, dan lain-lainnya. Nah, hati-hati di zaman sekarang. Mungkin juga ada yang menganggap Yesus atau kerohanian atau ibadah sebagai satu dari antara banyak acara atau kegiatan di dalam hidupnya. Cek diri kita sekarang. Apakah Yesus hanya salah satu yang kita percaya di zaman sekarang atau satu-satunya? Keluaran 20 ayat 2-3 Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sahabat Alkitab dalam konteks ini, tantangan bagi bangsa Israel adalah mempertahankan kesetiaan mereka kepada Allah. Allah adalah sebutan umum untuk sang pencipta. Di dalam Alkitab, Allah bukan nama diri. Allah adalah sebutan umum untuk sang pencipta. Allah menyatakan diri kepada mereka dengan nama Tuhan atau YHWH di dalam bahasa Ibrani. Dalam perjanjian lama atau hukum Taurat, terdapat larangan untuk menyembah dewa-dewi lain. Harus tetap setia kepada Tuhan. Yang kita sebut dengan Tuhan Allah. Sebagai contoh, dalam Keluaran 20 ayat 2-3, Akulah Tuhan Allahmu. Jadi bukan Allah Tuhanmu, tetapi Akulah Tuhan Allahmu. Jangan terbalik dengan agama atau kepercayaan lainnya. Di dalam Alkitab selalu disebutkan, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lihat gambar ini, ada gambar Musa dengan loh batu, dan di depannya adalah patung lembu emas. Orang Israel pernah dua kali jatuh dalam penyembahan berhala anak lembu emas, yaitu di zaman Nabi Musa. Tercatat di dalam Keluaran 32 ayat 4. Boleh buka sendiri dan baca sendiri ayat ini. Lalu, yang kedua adalah di zaman Raja Yerobeam bin Nebat. Tercatat dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 28. Kembali, buka sendiri Alkitabnya, baca sendiri supaya bukan oleh kata orang teman-teman percaya, tetapi dengan mengalami sendiri, membaca sendiri, menerima sendiri, dan Tuhan yang akan meneguhkan dengan roh kudusnya di dalam dirimu. Apa itu agama? Agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang maha kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta lingkungannya. Sahabat Alkitab, itu adalah definisi dari agama. Jadi, agama itu bisa bicara tentang agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, lalu juga dikenal dengan istilah agama-agama Samawi, yaitu agama yang bersumberkan wahyu Tuhan, seperti agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi. Nah, ada lebih dari 100 agama atau kepercayaan di seluruh dunia? Wow, banyak banget ya. Ini gambarnya. Human Timeline of Mythology and Religion. Jadi, ini adalah cerita tentang perkembangan agama. Dari waktu yang sangat lampau, mulai dari animisme sampai terus berlanjut ke zaman modern sekarang. Ini hanyalah gambaran. Orang bisa membuat diagram yang berbeda, timeline yang berbeda, tapi kira-kira ini menunjukkan bahwa ada banyak agama atau kepercayaan di seluruh dunia di sepanjang masa. Memang hanya ada satu Tuhan yang menciptakan kita, Sang Pencipta. Tetapi kenyataannya ada banyak agama. Apakah semua agama itu sama? Ini yang perlu kita pikirkan, renungkan, dan sikapi dengan bijak. Pluralitas agama di Indonesia. Pluralitas itu beda banget dengan pluralisme. Sekali lagi, pluralitas itu beda banget dengan pluralisme. Pluralitas itu adalah fakta atau kenyataan adanya keaneka ragaman yang memang nggak bisa ditolak. Pasti ada dalam kehidupan kita, karena kita manusia yang berbeda. Orang yang kembar sekalipun memiliki perbedaan-perbedaan. Apalagi sudah menyangkut tentang hobi, baju pakaian, ataupun juga tingkat pendidikan, ataupun juga kalau mereka berkeluarga, tentu menikah dengan orang yang berbeda dari latar belakang yang berbeda, dan lain-lain. Di dalam rumah yang sama saja, antar anggota keluarga punya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan juga kan? Apalagi waktu keluar rumah, ada banyak perbedaan-perbedaan di tetangga, teman-teman sekolah, dan masyarakat luas. Nah, itu yang namanya pluralitas. Itu beda dengan pluralisme. Di Indonesia, ada pluralitas agama. Di Indonesia ada enam agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Apa saja itu? Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang lain-lain disebut aliran kepercayaan. Ada survei demografi bahwa penduduk Indonesia pada 31 Desember 2021 tercatat sebanyak 86,93% beragama Islam, Kristen 7,47%, Katolik 3,08%, Hindu 1,71%, Buddha 0,74%, aliran kepercayaan 0,05%, Konghucu 0,03%. Nah, yang tidak tercatat adalah ateis sebetulnya. Dan menurut pengamatan kami, Alkitab Satu Menit, ada banyak orang yang di dalam KTP-nya beragama, tetapi di dalam hatinya ateis. Itu fakta yang tidak tampil ke permukaan. Teman-teman, saat ini kita tidak akan membahas ateisme, tapi kita sedang membahas pluralisme agama. Pertanyaannya, apakah Allah yang disembah dalam agama-agama itu sama? Sekali lagi, apakah Allah yang disembah di agama-agama tersebut sama? Mari perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah tabel matriks agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dengan kategori siapa yang disembah, yang ilahi, kemudian pendirinya, kitab suci, konsep keselamatan, serta simbolnya. Lihat, perhatikan dengan baik. Seperti agama Islam, yang disembah adalah Allah, pendirinya Muhammad, lalu kitab suci, Al-Quran, konsep keselamatannya, keselamatan lewat dua kalimat syahadat, lima pilar Islam, amal saleh, simbolnya bulan sabit, dan bintang. Tentu berbeda dengan agama Kristen. Yang ilahinya adalah Tuhan, T-U-H-A-N, huruf besar, terjemahan dari Y-H-W-H dalam bahasa Ibrani, yang tritunggal, tapi Esa. Pendirinya adalah Yesus Kristus, kitab suci, Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru, kemudian konsep keselamatannya, anugerah keselamatan Allah dalam iman pada Yesus Kristus, serta simbolnya adalah salib. Ini agama resmi ya, teman-teman, di Indonesia. Dan di Indonesia dibedakan antara Kristen dengan Katolik. Padahal yang disembahnya, yang ilahinya sama, Tuhan tritunggal, pendirinya sama, Yesus Kristus, kitab suci, Alkitab, dengan adanya Deuterocanonica. Kitab-kitab yang posisinya, kalau di Alkitab, teman-teman buka Alkitab cetakan, itu di tengah-tengahnya, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu ada sisipan, kitab-kitab Deuterocanonica. Serta di dalam Katolik ada tradisi suci. Saat ini kita tidak bicara soal aliran Kristen Ortodoks. Pada lain kesempatan kita akan membahas skisma besar menyangkut Katolik dan juga Ortodoks. Konsep keselamatannya, iman pada Yesus Kristus dan perbuatan baik. Simbolnya salib. Agama Hindu yang ilahinya adalah Brahma, Wisnu, Siwa, dan lain-lain. Brahma, Wisnu, Siwa adalah dewa yang utama. Pendirinya tidak tercatat, Angnon, atau kalau sahabat tahu, bisa tulis di kolom komentar. Lalu kemudian kitab sucinya adalah Weda, Purana, dan lain-lain. Karena itu adalah dua dari antara kitab-kitab suci mereka. Konsep keselamatan, reinkarnasi, karma, moksa, samsara, pencerahan, simbolnya Om. Sekali lagi Alkitab Satu Menit, sangat menghargai perbedaan. Jadi kita membahas ini supaya kita mengetahui, kita menghargai, kita menambah wawasan. Dan agama Buddha yang ilahinya tidak tercatat. Boleh sahabat yang mau berkomentar, tulis di kolom komentar, lalu pendirinya Siddhartha Gautama, Kitab sucinya adalah Tripitaka, Dhammapada, dan lain-lain. Konsep keselamatannya, reinkarnasi, pencerahan, nirwana, empat kebenaran, dan delapan jalan mulia. Simbolnya adalah Roda Dharma, Konghucu. Yang ilahinya, bukan berupa pribadi, tetapi kekuatan ilahi, Tao. Pendirinya adalah Konghucu. Kitab sucinya adalah Shisoo Wuching, Classic Five. Kemudian konsep keselamatannya, harmoni dengan Tao, etika, moral, kebijaksanaan, keluarga. Lalu simbolnya adalah Genta dan Yin Yang. Agama-agama ini umumnya berasal dari luar Indonesia. Jadi mungkin ada perbedaan antara agama yang sudah mengakar atau yang sudah kontekstual di Indonesia dengan agama yang ada di luar negeri. Misalnya Hindu di India memiliki perbedaan-perbedaan atau karakteristik-karakteristik tertentu yang berbeda dengan Hindu di Indonesia. Jadi sudah ada akulturasi ataupun ada perubahan berdasarkan dengan budaya setempat. Itu fakta tentang pluralitas agama di Indonesia. Pertanyaannya kembali, apakah semua agama sama saja? Mari kita bersama-sama menghayati, mari kita bersama-sama bisa memahami bahwa kita berbeda. Kita tidak bisa memaksa semua orang untuk sama dengan kita atau kita sama dengan semua orang. Di Indonesia ada pluralitas agama. Nah, apakah semua agama itu sama atau berbeda? Banyak ajaran agama yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Bisa perhatikan tabel yang tadi. Kalau ajarannya saja berbeda, mari kita berpikir. Kalau ajarannya saja berbeda, bahkan kalau bertentangan, mana mungkin bisa dianggap sama saja. Jadi, dapat kita pastikan semua agama itu berbeda. Banyak yang menganggap semua agama sama saja. Iya, karena memang sama-sama mengajarkan kebaikan dan cinta kasih. Namun, tidak mungkin ada agama yang sama. Faktanya, setiap agama memiliki perbedaan-perbedaan dengan agama atau kepercayaan lainnya. Kitab suci yang berbeda membuat agama yang satu berbeda dengan yang lain. Semua agama memiliki ajaran yang khas ya. Ajaran yang berbeda dengan agama lain. Banyak ajaran agama yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Kalau ajarannya saja berbeda, bahkan bertentangan, mana mungkin bisa dianggap sama saja. Sekali lagi, yang menjadi persamaan adalah semua agama itu baik karena mengajarkan tentang kebaikan, persaudaraan, dan sebagainya. Kami mengasihi semua orang dari berbagai latar belakang agama. Namun, tetap kita perlu menyatakan bahwa agama bisa saja mirip, tapi tidak berarti sama. Ini hard truth. Kenyataan yang mungkin keras bagi beberapa orang yang ingin menyama-nyamakan agama. Ini berita dari inews.id tentang kemenak atau kementerian agama menghargai keputusan MK menolak melegalkan nikah beda agama. Sahabat Alkitab, nikah beda agama saja dilarang, tidak legal, atau melanggar hukum di Indonesia. Sudah jelas agama itu berbeda. Kalau semua agama sama, bisa dong tukar-tukaran kitab suci atau tukar-tukar tempat ibadah. Tapi faktanya, bahkan seperti tadi, nikah beda agama pun bahkan dilarang oleh pemerintah. Suatu bukti nyata bahwa memang agama-agama itu berbeda satu dengan yang lainnya, termasuk Katolik dan Kristen Protestan. Pluralisme agama, ini nih yang menurut kami maaf, bodoh, sekaligus bahaya. Penganut paham tersebut mengatakan bahwa agama-agama seperti roda yang memiliki satu sumbu, atau seperti sungai-sungai yang mengalir ke laut yang sama. Jadi pluralisme agama menganggap bahwa yang disembah oleh semua agama itu sama atau semuanya menuju kepada satu Tuhan Sang Pencipta. Namun jalannya beda-beda. Sahabat Alkitab, ini penyesatan. Pluralisme agama adalah konsep penerimaan terhadap beragam agama. Ini mencakup pandangan bahwa tidak ada satu agama tunggal yang eksklusif sebagai sumber kebenaran, serta mendorong kerjasama dan dialog antaragama. Kerjasamanya bagus, dialog antaragamanya bagus, tapi pluralisme agama itu tidak bagus. Karena apa? Karena pluralisme agama didasarkan pada satu asumsi bahwa semua agama adalah jalan yang sama. Jalan yang sah menuju Tuhan yang sama. Jadi menurut penganut paham ini, semua agama adalah jalan yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama. Kita lihat, apa yang tertulis dalam Alkitab. Tercatat di dalam 1 Korintus 8 ayat 5-6. Sebab sungguhpun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar, ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya. segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 5-6. Jadi kembali lagi sahabat Alkitab, agama mana yang menyelamatkan? Ini pertanyaan yang sangat penting karena menyangkut hidup mati kita dan kondisi kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Coba tanyakan kepada diri kita atau kalau ada teman di samping saudara boleh colek teman di sebelah apakah jawabannya agama mana yang menyelamatkan? Sahabat Alkitab, Yesus Kristus datang membawa keselamatan bukan agama. Ini yang perlu kita pahami dengan baik. Yesus Kristus beda jauh dari para pemimpin agama lainnya. Gak ada yang seperti Yesus Kristus sejak kelahiran, kehidupan, kesucian, perkataan, mujisat-mujisat, penderitaan, kematian, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, kedatangan sih kembali yang kedua kali. Tidak ada yang seperti Yesus. Sungguh Yesus Kristus tidak ada bandingannya. Kita selalu terkagum-kagum saat membaca peristiwa-peristiwa yang dijalani Yesus di dalam Alkitab, di dalam Injil dan kita luar biasa terpesona karena Yesus Kristus begitu mengasihi kita sampai ia datang ke dunia mati menggantikan kita menjalani hukuman atas segala dosa-dosa kita di atas kayu salib dan dia membuktikan perkataannya bangkit kembali pada hari yang ketiga. Karena itu dia bisa berkata seperti yang tercatat dalam Injil Yohanas 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ini yang dikatakan Yesus dan tidak pernah akan ada orang atau pemimpin agama atau pendiri agama kepercayaan apapun yang berkata seperti Yesus. Pertanyaannya tanpa Yesus Kristus orang yang baik dan tulus apakah bisa masuk surga? Pertanyaan saya orang yang baik dan tulus apakah bisa masuk lubang kalau jalan pilihannya tidak benar? Coba pikirkan ulang sahabat Alkitab kalau seandainya ada orang yang baik dan tulus jalan sembarangan di depannya ada lubang bisa masuk lubang atau tidak? Bisa terjatuh atau karena dia baik dan tulus dia tidak terjatuh ke dalam lubang itu? Coba pikirkan lalu pikirkan ulang apakah tanpa Yesus Kristus orang yang baik dan tulus bisa masuk surga? Orang yang baik dan tulus di dunia sekalipun tidak pasti selamat karena bisa kecelakaan bisa jatuh bisa dijati orang apalagi untuk masuk surga masuk surga adalah soal kebenaran sekali lagi masuk surga atau tidak adalah soal kebenaran bukan soal baik atau tulus dan kebenarannya di dalam Alkitab ada tertulis dalam Amsal 16 ayat 25 ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut Matius 5 ayat 10 Injil ini menuliskan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang ampunya kerajaan surga oleh sebab kebenaran akhirnya dianiaya ini Yesus sendiri yang berkata mereka yang memiliki kerajaan surga pasti masuk surga masuk surga adalah soal kebenaran bukan soal baik atau tulus nah menjadi manusia adalah masalah kelahiran tetapi menjadi anak-anak Allah orang-orang yang diselamatkan menjadi anak-anak Allah adalah masalah pilihan dan pilihan itu ada di tangan Anda pilihan ini ada di tangan teman-teman semua masing-masing punya tanggung jawab masing-masing diberi Tuhan kemampuan untuk memilih apakah mau menjadi anak-anak Allah atau menolak menjadi anak-anak Allah ayatnya mana ini ayatnya tercatat dalam Injil Yohanes 1 ayat 12-13 tetapi semua orang yang menerimanya menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah jadi syarat untuk menjadi anak-anak Allah apa menerima Yesus yaitu mereka yang percaya dalam namanya dalam nama Yesus orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah jadi bapak atau ibu kita bisa orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus tetapi soal menjadi anak-anak Allah tidak tergantung bapak atau ibu kita menjadi anak-anak Allah tergantung apakah kita memilih menerima Yesus atau tidak pikirkan dan lakukan sekarang Injil Yohanes 1 ayat 12-13 catat ini dibaca dibuka Alkitabnya kalau sahabat belum punya Alkitab boleh buka di Alkitab cetakan beli ataupun juga buka Alkitab secara online atau download app-nya di iPhone atau di Android pasti ada jalan pasti Tuhan buka jalan teman-teman sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi kalau belum ini waktu yang paling tepat pilihan ada di tanganmu sekarang ada orang yang menolak Kristus tapi banyak juga orang yang menerimanya ini fakta dan mereka diselamatkan karena hanya Yesus lah juru selamat semua orang berdosa tetapi orang yang menerima Yesus dosanya diampuni karena Yesus sudah menanggung hukuman dosanya di atas kayu salib ada tertulis dalam kisah para rasul 4 ayat 11-12 Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri ini dikatakan kepada orang-orang Yahudi yang menolak Yesus namun ia telah menjadi batu penjuru dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan sahabat Alkitab ada orang-orang yang membuang Yesus dari hidupnya seperti contohnya di Alkitab Raja Herodes yang tahu banget tentang nubuat-nubuat kitab suci Raja Herodes yang agung ini didatangi oleh orang-orang majus Raja Herodes yang agung ini dikelilingi oleh para ahli Taurat dia sangat tahu tentang Yesus yang akan lahir di Bethlehem Raja Mesias penyelamat yang akan lahir tetapi Herodes membuang Yesus bahkan ingin membunuh Yesus saat ini bagaimana dengan kamu kamu sudah mendengar kabar baik ini disampaikan kamu sudah mendengar Injil kamu sudah mendengar bahwa Yesus satu-satunya Tuhan satu-satunya Juru Selamat yang mampu menyelamatkan hidupmu mengampuni dosa-dosamu memberikan kamu hidup kekal apakah yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan ini apakah kamu akan seperti Raja Herodes yang membuang Yesus dari hidupnya bahkan ingin mematikan membunuh Yesus atau kamu ingin menerima Yesus membuka hati percaya kepada Yesus pilihannya ada di tanganmu dan pilihan ini adalah pilihan hidup atau mati terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi adalah soal hidup atau mati pikirkan dengan sungguh-sungguh doakan kapan sekarang selagi masih hidup waktu mendengar firman ini disampaikan kita bisa memilih kita bisa memilih kalau masih hidup kalau sudah di peti mati kita tidak bisa memilih bahkan kita dipilihin semuanya baju kita dipilihkan orang peti kita dipilihkan orang tanah kuburannya dipilihkan orang saat ini kesempatan untuk memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau teman-teman mau mari kita berdoa saat ini sama-sama Tuhan Yesus saat ini Tuhan kami berdoa kami sudah mendengarkan kebenaran dari Tuhan Tuhan memimpin supaya sahabat kami yang mendengarkan renungan ini bersama-sama dengan kami berdoa untuk menerima engkau sahabat Anda boleh ulangi kata-kata saya Tuhan Yesus terima kasih saya sudah mendengar kabar baik saya mengakui saya orang berdosa dan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri saya mau bertobat Tuhan saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi satu-satunya yang menyelamatkan saya ampuni segala dosa-dosa saya Tuhan saya percaya di atas kayu salib engkau sudah membayar lunas semua hutang dosa-dosaku yang dulu sampai sekarang sampai nanti aku mati semua dosaku sudah engkau tanggung dibayar lunas dan saya percaya kapanpun saya meninggal dipanggil pulang oleh Tuhan saya bersama-sama dengan engkau di dalam surga tetapi selagi saya hidup tolong saya Tuhan untuk saya hidup menjadi saksi-saksimu membawa orang-orang lain juga terima anugerah keselamatan saya berbuat baik bukan untuk masuk surga tetapi saya berbuat baik untuk melakukan kehendak Tuhan sebagai ucapan syukur saya sudah diselamatkan pimpin saya Tuhan bertobat tiap hari dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur amin sahabat Alkitab selamat datang di dalam keluarga Allah sahabat yang sudah berdoa sahabat berarti menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus kita sama dan kapanpun kita dipanggil pulang oleh Tuhan someday suatu saat kita akan bertemu kembali di rumah Bapak di surga kita lanjutkan tentang pluralisme agama atau pluralitas agama bagaimana sikap kita dalam sikon pluralitas agama di Indonesia ada banyak agama yang beragam dan kita sudah memiliki satu simbol Garuda Pancasila yang di bawahnya ada pita bertuliskan Bineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu ini mencerminkan pentingnya toleransi persatuan dan kesatuan sebagai dasar dan identitas bangsa Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu adalah juga berarti kesatuan dalam keragaman ini semboyan bangsa Indonesia semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia meskipun terdiri dari beragam budaya bahasa suku agama dan kepercayaan makna dari Bineka Tunggal Ika mencerminkan pentingnya toleransi persatuan dan kesatuan sebagai dasar dan identitas bangsa Indonesia nah sahabat kita mendapatkan satu kata kunci toleransi yang sesuai dengan inti ajaran Yesus Kristus tentang mengasihi menghormati dan menghargai sesama manusia jadi toleransi toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai antara penganut agama lain seperti yang disebutkan dalam Bineka Tunggal Ika itu toleransi beragama memiliki pengertian yaitu tindakan saling menghargai antar umat beragama tidak peduli apapun agama yang dianut antar masyarakat harus saling menghargai satu sama lain setuju? praktek atau contoh-contoh nyatanya seperti gimana? toleransi berarti kita melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan baik dan benar lalu menghormati agama yang diyakini orang lain tidak memaksakan keyakinan agama yang dianut kepada orang lain cerita boleh jangan dilarang orang lain mau cerita tentang agamanya kepada kita boleh tapi jangan sampai memaksakan keyakinan agama yang dianut kita mau cerita tentang keyakinan kita kepada orang lain boleh itu namanya toleransi tapi jangan memaksakan agama yang dianut kepada orang lain toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain jangan menghalang-halangi pendirian tempat ibadah ataupun juga jangan menghalang-halangi orang lain melaksanakan ibadahnya berikan kesempatan fasilitasi dengan baik berkaitan dengan apologetika Kristen kita perlu sharing dengan bijak dan penuh kasih penting untuk memahami dan mempertahankan keyakinan Kristen dengan cara yang rasional dan terbuka serta menghadapi kritik dan tantangan dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih Alkitab tidak membenarkan tindakan kegiatan apologetika sebagai tempat untuk menghina dan merendahkan keyakinan agama lain melainkan kita perlu meluruskan kesalahpahaman yang ada dengan sopan ini yang sewajarnya kita lakukan seperti yang tercatat dalam 1 Petrus 3 ayat 15-16 tetapi artinya tidak ada Tuhan yang lain selain Yesus Kristus hidupmu berbeda dengan orang-orang yang lain yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan teman-teman pasti terdorong dalam hati mau bersaksi gak usah jauh-jauh bersaksilah dengan cara menjadi orang yang baik lakukan perbuatan baik jadilah anak yang baik jadilah orang tua yang baik jadilah kakak adik yang baik jadilah teman-teman yang baik jadilah teladan lalu pada kesempatan yang baik yang Tuhan buka ceritalah tentang Yesus Kristus cerita tentang Yesus adalah hadiah yang terbaik yang teman-teman bisa kasih untuk orang tua kakak adik dan teman-teman karena ini menyangkut pilihan hidup atau mati kalau bukan kamu siapa lagi mau cerita tentang Yesus ke keluargamu iya kan? kalau mereka sudah mati gak akan bangkit lagi kamu lah yang harus siap mati bagi keluargamu bukan mengangkat pedang karena Yesus tidak pernah memaksa orang untuk percaya kepadanya Yesus tidak pernah pegang pedang untuk membunuh orang tapi kalau bukan kamu siapa lagi yang mau cerita tentang Yesus Kristus bagi keluargamu perhatikan apa yang dikatakan di dalam kisah para rasu 16 ayat 31 jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu dalam satu keluarga harus ada minimal satu orang pembawa kabar baik bagi keluarganya dan bukan kebetulan kamu ada di keluargamu sekarang kamu yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tadi dikatakan bahwa pilihan ada di tanganmu tetapi sebetulnya di dalam ayat Injil yang lain disana dikatakan bukan kamu yang memilih aku ini Yesus yang berkata kepada kita para pengikutnya bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu terima kasih Tuhan untuk anugerah yang terbesar saat ini kami mengakhiri sesi pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan engkau adalah anugerah yang terbesar kasihmu tiada bertepi hatimu tak terselami engkau betapa baik kami bersyukur kepadamu engkau memperkenankan kami dan engkau nyata di dalam hidup kami engkau Allah yang mulia kami menyembah engkau dan hati kami meninggikan namamu karena Yesus engkau adalah anugerah yang terbesar kemurahanmu begitu besar anugerah keselamatanmu begitu besar tidak dapat dibeli dengan emas atau perak harta kami tidak dapat membeli surga engkau memberikannya sebagai anugerah bagi kami di atas kayu salib terima kasih Tuhan Yesus engkau bangkit kembali memberi kami kepastian hidup yang kekal kami pun akan mengalami kebangkitan yang sama sesudah kami mati dan kami akan bersama-sama dengan engkau di dalam surga terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya kami telah berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih Tuhan Yesus Kristus terima kasih Tuhan Yesus Kristus terima kasih Tuhan Yesus Kristus